Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan di siang hari ini kita memberikan tips tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin cuci shaft berputar lambat jadi untuk mesin cuci ini saat diputar itu lambat sekali ya ini untuk kapasitasnya dan modelnya oke langsung aja kita tes ya pada bagian pengeringnya timer sudah kita putar ini saat kita lihat pada bagian perputarannya sepertinya tidak kencang ya kita lihat pada bagian dinamo seperti ini ya goyang-goyang jadi keluhannya konsumen seperti ini sekarang kita cek pada bagian kapasitornya kita tes menggunakan avometer ternyata disini lemah ya kapasitornya sekarang kita perbandingan dengan kapasitor yang baru nah seperti ini ya perbandingannya oke sekarang kita pasang pada kapasitor yang baru nanti kita lihat bagaimana untuk selanjutnya apakah mau berputar kencang saat kita cek perputarannya agak kencang sedikit tapi untuk memastikannya kita coba aja tes menggunakan kain ya supaya terlihat ini saat kita lihat pada bagian pencuci nya normal tidak ada masalah bisa ini pak di tes pak tes yang mana pengeringannya yang pengeringnya pakai baju oke lemah dia kalau dia pas mau deh dia gitu ini saat kita cek pada bagian sil nya masih bagus tidak bocol disini ini kita lepas aja pada bagian dinamo yang lama karena pada dinamo ini sudah lemah ya jadi kita ganti dengan yang baru kita lepas aja pada baut ada tiga disini kita lepas ini pada bagian dinamo nya sudah kita persiapkan ya ini untuk dinamo yang baru ini sepin menggunakan kapasitor 5UF ini untuk kabel powernya itu warna biru ya untuk dinamo yang baru ini oke jadi kita pasang aja pada bagian rem nya seperti ini ya puli nya sudah kita pasang sekarang kita kencangkan pada bagian baut nya pada puli pada bagian as bawah lalu lalu untuk lubang yang atas itu pada baut asa atas ini pada bagian mesin cucinya sudah kita rakit seperti semula sekarang kita tes menggunakan baju kita lihat hasilnya apakah berputar bagus oke guys jadi untuk mesin ini sudah normal sudah bisa ngeringin normal berputar kencang semoga tutorial ini bisa bermanfaat terima 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 terima